Intro Baik, terima kasih saudara kembali bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Pekalongan Baik kita beralih ke informasi lain Ya saudara, ratusan pengendara sepeda motor terjaring operasi patuh 2020 Tanya sepeda motor, polisi juga menyita odong-odong yang beroperasi di jalan raya Operasi patuh 2020 berlangsung sejak 23 Juli hingga 5 Agustus 2020 Polres Pekalongan berhasil menjaring ratusan pelanggaran lalu lintas Mulai dari melawan arus hingga berkendara tanpa memakai helm Sebanyak lima odong-odong atau kereta kelinci berhasil diamankan dari kegiatan operasi patuh kali ini Dari data saat lantas Polres Pekalongan, pelanggaran dari operasi patuh tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Hal ini disebabkan tidak diperlakukannya target hilang jika dibandingkan tahun 2019 lalu Karena dalam undang-undang pun itu tidak dibenarkan odong-odong itu beroperasional di jalan raya Mereka boleh beroperasional di tempat-tempat wisata Dalam operasi patuh kami kurang lebih ada lima odong-odong yang kami sita Karena telah melanggar undang-undang seperti yang bisa dilihat odong-odong Dan juga kami menghimo kepada pemilik odong-odong agar tidak mengoperasionalkan kembali odong-odong di jalan raya Kasus pelanggaran mengalami penurunan 3.210 kasus atau turun 73,7 persen Teguran turun 365 kasus atau turun 30,5 persen Dan yang paling banyak penurunan adalah kasus tilang yang turun 2.845 kasus atau turun 90,1 persen Sedangkan lima odong-odong yang saat ini diamankan di 5 Polres Pekalongan Satu lantas akan menegur pemiliknya Mereka akan memberikan himbawan agar odong-odong tidak beroperasi di jalan raya Karena selain mengganggu, juga membahayakan pengguna jalan lain Hari Himawan, Kompas TV, Pekalongan Jalan perayaan hut kemerdekaan RI 17 Agustus 2020 Sejumlah warga Kabupaten Pekalongan Ternyata pasti ada yang belum menggibarkan bendera merah putih di halaman atau depan rumah hari Jumat Mereka yang belum memasang diberi bendera baru oleh petugas kesatuan bangsa dan politik Atau Kesbangpol Pekalongan Dengan menggunakan sepeda, para petugas dari Kesbangpol Kabupaten Pekalongan Mesosialisasikan pemasangan bendera merah putih di halaman rumah Sebelumnya, Kesbangpol telah mengeluarkan edaran untuk menggembarkan bendera merah putih Mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus mendatang Dalam bersepeda ini, sosialisasi yang dipimpin oleh Kepala Kesbangpol setempat Kerap menjumpai rumah yang belum memasang bendera merah putih Mereka yang belum memasang langsung diberi bendera oleh petugas dan langsung memasangnya di depan rumah Rumah yang memasang bendera lusuh juga mendapat perhatian Petugas langsung melakukan pengantian Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Untuk menumbuhkan kesadaran memasang bendera di bulan Agustus Serta upaya untuk membangkitkan kembali cinta tanah air di bulan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 Jadi sepanjang kita melakukan pemantauan memang alhamdulillah sudah banyak Warga yang kesadarannya sudah bagus, sudah memasang Tapi memang ada beberapa yang kita temukan belum memiliki kesadaran untuk memasang Bisa jadi karena mereka lupa atau kemudian juga tidak punya Terutama yang mungkin warga tidak mampu Sehingga kita dari Kesepangpol pun juga melaksanakan program bagi-bagi bendera merah putih Harianto menambahkan gerakan sosialisasi dan rasio bendera ini akan terus dilakukan pihaknya secara rutin Setiap sosialisasi, Kesepangpol menyiapkan 50 bendera yang dibagikan kepada masyarakat Ya saudara sebuah rumah yang digunakan untuk menyimpan minuman keras di Temanggung digerapok oleh petugas Hasilnya petugas menemukan ratusan botol minuman keras untuk selanjutnya disita Di gudang belakang rumah di Kelurahan Jampir, Jawa Temanggung inilah petugas berhasil menemukan minuman keras yang masih di dalam kardus Petugas menemukan dan menjita ratusan botol minuman keras dari berbagai merek Petugas gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pabong Peraja, Temanggung, dan B.A. Cukai Magelang Sudah mengintai sejak lama terkait penyimpanan minuman keras tersebut Pemilik miras tersebut, RN, diketahui merupakan seorang distributor untuk area Temanggung dan sekitarnya Menurut kasih penegakan perda Satpol PP Temanggung, Muhammad Akbar Operasi miras ini sesuai dengan perda nomor 5 tahun 2015 Tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol di atas 0% Diharapkan dengan adanya rosyia tersebut, peredaran miras bisa semakin ditekat Salah satu target kami ini di TKP yang bisa dilihat di belakang kami Kami telah menyita beberapa jenis minuman Mudah-mudahan nanti di kantor Satpol PP kami memeriksa semua jenis-jenis minumannya dan kadar alkoholnya B.A. Cukai juga akan membantu mengecek barang tersebut Kasupsi penindakan dan sarana operasi B.A. Cukai Bagelang Pratik sanggut aktivitas jual beli miras di tempat tersebut Dari hasil penyelidikan sudah dilakukan dalam 3 bulan terakhir Untuk menambah efek jurah, kami bersinergi dengan Satpol PP Kabupaten Temanggung Di mana kalau penjualan minuman beralkohol tanpa izin Dari Pemda yang merupakan siup MP Itu merupakan tindak pidana Sehingga barang bisa disita dan dimusnahkan ke selanjutnya Miras hasil sitaannya tersebut akan disimpan di kantor Satpol PP Temanggung Untuk pendataan dan dimusnahkan Agung Bayuaji, Kompas TV, Temanggung Yang mencari keuntungan dari kerajinan baklot Informasinya usai jurnal berikut ini Terima kasih telah menonton